Demi memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Kota Palopo menyelenggarakan konferensi PAS terkait pelayanan periode cuti bersama dan libur lebaran yang jatuh pada tanggal 8 April hingga 15 April 2024 nantinya. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat kantor BPJS Kesehatan Cabang Palopo yang dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dhaniar Hashim Dahlan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, serta sejumlah insan PAS pada Jumat 22 Maret 2024. Dalam konferensi PAS tersebut, BPJS Kesehatan Kota Palopo menyampaikan informasi mengenai akses aplikasi JKN dan BPJS selama periode cuti lebaran nantinya akan tetap berjalan seperti biasa. BPJS Kesehatan dengan ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Palopo, nantinya akan lebih mengoptimalkan pelayanan di masa cuti lebaran. Sehingga dimanapun masyarakat, baik di Kota Palopo maupun di luar Kota Palopo berada selama mudik, bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Dhaniar Hashim Dahlan, menyampaikan informasi terkait pelayanan BPJS Kesehatan selama masa libur bersama yang terhitung mulai tanggal 8 hingga 15 April 2024 mendatang. Dalam hal ini bertujuan memberikan kebijakan yang mengacu pada prinsip pelaksanaan program JKN. Dhaniar juga menghimbau bagi masyarakat yang belum memiliki kartu JKN, agar segera melakukan pendaftaran ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan bagi yang sudah terdaftar untuk memudahkan akses pelayanannya, pastikan bahwa kepesertaannya ikut aktif. Untuk menyampaikan kepada peserta bahwa sekiranya dalam sepanjang liburan itu mungkin ada, yang sebenarnya kita tidak harapkan, ada masalah kesehatan, akses untuk mendapatkan layanan itu bisa didapatkan dengan masyarakat. Dengan modal, kalau tidak punya kartu fisik, boleh pakai mobile JKN, boleh bawa KTP. Dengan catatan, kepesertaannya, karena kalau jadi peserta tapi kalau berhati juga kan, tidak bisa kami melayani. Pada kesempatan yang sama, Kepala Didas Kesehatan Kota Palopo, Irsan Anugrah, mengatakan selama cuti lebaran, akan ada poskot kesehatan yang disediakan untuk melayani para pemudik yang melintas dan membutuhkan bantuan darurat selama perjalanan. Namun, ia menambahkan bahwa pelayanan yang ada terbatas dan diupayakan tetap bisa memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Irsan juga menegaskan bahwa periode cuti selama bulan suci Ramadan ini, pelayanan di rumah sakit tetap berjalan. Sementara pelayanan yang libur yakni bagian poli umum. Kami sampai dan bahwa sepanjang posko, posko Hindu itu berdiri, stay in bedur di 1-4 jam di situasi peski. Untuk BMPK, ketika ada pelayanan-pelayanan energi yang seperti diaksakan keganda saya, membutuhkan layanan, misalnya teman-teman peski masih ada di sana. Jadi kalau BPDS kesehatan di Isit Bukacap itu kan hanya terkait dengan penyelenggeran jaminannya. Tapi pelayanan kesehatannya itu ada di FKTP atau di FKDRN. Mengenai kesehatan di posko, insya Allah ada. Ada, aman ya. Dari Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan